Bismillahirrahmanirrahim Dari air cucian beras yang banyak orang tidak mengetahuinya Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu untuk channel ini dan tonton sampai selesai Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui, beras harus dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan air bersih sebelum dimasak dan dikonsumsi Setelah digunakan air cucian beras, biasanya langsung dibuang karena kebanyakan orang menganggap tidak ada manfaatnya Namun ternyata, perlu sahabat ketahui bahwa air cucian beras itu memiliki sejumlah manfaat untuk berbagai keperluan Meskipun air cucian beras ini terlihat sepele, bahkan banyak orang yang menganggapnya tidak perlu Namun perlu sahabat ketahui bahwa air cucian beras banyak manfaatnya Yang pertama, sebenarnya di dalam dunia spiritual mempunyai khasiat koib, seperti pembawa rezeki dan keberuntungan Memang ini jarang sekali, banyak orang tahu Padahal, air cucian beras itu bisa membuat seseorang menjanji sukses dan kaya raya Oleh karena itu, perlu sahabat ketahui bahwa manfaat atau khasiat koib dari air cucian beras yang pertama Adalah membuka air adalah membuka aura yang tertutup Baik itu aura dari dalam diri sendiri maupun aura dari luar Maksudnya ditutup oleh orang lain Dua-duanya ini bisa kita buka dengan menggunakan media air cucian beras Caranya sangatlah mudah ketika kita mencuci beras Air cucian beras yang pertama itu kita basuhkan saja di muka kita Kalau bisa kita tambahkan doa Doanya gampang sekali Yaitu kita baca bismillah atau ya rohman ya rohim Ya rohman ya rohim Itu saja sudah cukup Yang penting ada keyakinan dalam diri kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa itu akan membuka aura wajah kita Dan yang lebih penting lagi air cucian beras dibagi hari ini sangat bermanfaat Ketika mencuci atau membasu wajah berpengaruh pada jodoh kita Khasiat koibnya yaitu kita akan gampang berjodoh Bahkan reseki juga semakin lancar Karena kalau aura kita tertutup akan berpengaruh terhadap reseki Bahkan orang yang dekat dengan kita saja akan pergi dan tidak mau mendekat Kemudian air cucian beras yang tadi itu bisa juga kita tambahkan kayu manis Untuk aromanya Atau bisa juga kita tambahkan dengan kunyit Jadi air cucian beras itu dicampur dengan kunyit yang diparut Dan airnya diperas Kemudian dicampur ke dalam cucian beras Dan kita bacakan doa Ya rohman ya rohim 3 kali atau 20 kali Atau 21 kali juga bisa Kemudian kita pun tiupkan doa tersebut ke dalam air cucian beras yang tadi Kemudian kita basukan ke muka kita Itu sangat bagus untuk kita Agar aura yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi terbuka Kemudian khasiat yang kedua yaitu untuk penglaris dagangan Bagi para sahabat yang dirahmati Allah yang memiliki usaha dagangan Amalan ini sangat penting untuk kita lakukan Khasiat dari air cucian beras ini bukan lagi mitos Ini fakta yang telah banyak dilakukan oleh orang-orang dan telah terbukti Caranya cukup mudah Di sini kita tambahkan dengan doa-doa Apa saja bahasa kita sehari-hari juga bisa Setelah kita bacakan dan keinginan kita Kemudian kita siramkan air cucian beras tersebut ke tempat dagangan kita Ada baiknya kita lakukan di pagi hari Karena khasiat air cucian beras di pagi hari bisa menetralkan energi negatif di tempat itu Sehingga energi di tempat usaha kita nantinya menjadi bagus Itu pun akan berpengaruh kepada dagangan kita menjadi sangat laris Nah, air cucian beras ini bisa menjadi penglaris Kemudian khasiat yang ketiga yaitu digunakan untuk orang-orang yang belum mendapatkan momongan Nah, bagi para sahabat yang belum mempunyai momongan Air cucian beras ini bisa jadi salah satu media usaha agar kita diberikan momongan Bahkan pada zaman dahulu Kalau kita belum mendapatkan momongan atau mendapatkan keturunan Ini bisa menggunakan air cucian beras yang diminum Tetapi, kalau bisa berasnya yang organik Jadi tidak mengandung kimia Adapun caranya, kita menunci beras yang pertama itu Ada baiknya menggunakan air hangat Agar air cucian beras itu bisa langsung diminum Dan seperti biasa, minumlah dibaregi dengan membaca doa Memohon kepada Allah agar diberikan keturunan Dan jangan lupa Kita selalu yakin kepada Allah Usaha kita ini tidak akan sia-sia Kemudian khasiat yang keempat Yaitu bisa menarik keberuntungan Air cucian beras bisa membawa keberuntungan Juga bisa kita gunakan untuk menetralkan tempat kita Atau menetralkan diri sendiri Yang kemungkinan ada energi-energi negatif Yang bisa datang dari dalam diri kita yang suka mengeluh Itu juga bisa dan juga bisa dari luar Mungkin kiriman santet, telu, guna-guna Dan doa jelek dari orang lain Itu juga mengakibatkan energi yang ada dalam diri kita menjadi negatif Cara menetralkannya cukup gampang Kita bisa menggunakan air cucian beras yang pertama tadi Kita bisa tambah dengan garam grosok Dan juga bisa kita tambahkan dengan daun bidara Caranya bisa juga kita blender dan ditambah dengan daun kelor Kemudian kita buat untuk mandi di pagi hari menjelang subuh Itu lebih bagus Itu nanti bisa menarik keberuntungan Karena energi kita menjadi naik Energi positif naik, otomatis vibrasi atau getaran kita Di semesta ini juga naik Ketika energi kita frekuensinya tinggi Otomatis akan bisa menarik keberuntungan dan bersegi kepada kita Dan energi negatif pun juga akan netral Nah, cara yang dapat kita gunakan yaitu Mandi di pagi hari sangatlah bagus untuk kita Kemudian, khasiat dari air cucian beras yang kelima Yaitu bisa menjadi pagar goib di rumah Tidak hanya menjadi penglaris ataupun mengusir energi negatif Khasiat dari air cucian beras Juga dapat menjadi pagar goib di rumah Maksudnya bisa mengusir atau menghalangi santet yang menuju ke arah rumah kita Dan bisa menghalangi doa-doa buruk yang tertuju ke arah rumah kita Caranya cukup gampang Kita hanya menggunakan air cucian beras yang pertama tadi Lalu ditambahkan dengan garam gerosok Dan juga bisa ditambahkan dengan daun kelor lalu di blender Kemudian dibacakan doa Mintalah kepada Allah sesuai dengan harapan kita Agar dijauhkan dari orang-orang yang mengirim doa buruk terhadap kita Kemudian, air cucian beras itu pun kita siram di keliling rumah kita Terutama di depan rumah kita Dan di pagar-pagar rumah kita Agar menjadi penghalang doa-doa buruk masuk ke dalam rumah kita Baiklah sahabat, itulah beberapa khasiat goib dari air cucian beras Yang dianggap pepawar sepi dan keberuntungan Bahkan bisa sukses hingga menjadi kaya raya Oleh karena itu, bagi sahabat yang dirahmati Allah Jika ingin mengamalkan amalan-amalan ini Jangan lupa tulis kobil itu di kolom komentar Beserta hajat-hajatnya Yang belum terkabulkan Agar diaminkan oleh semua orang Dan hajat Anda pun dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sekian yang bisa saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Dan menjadi renungan untuk kita Akhirul kalam Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh